Kamu mau mulai jualan lewat live TikTok, tapi bingung gimana cara mulainya? Bingung apa yang harus dilakukan dan bingung apa yang nggak boleh dilakukan? Makanya, tonton video ini sampai habis! Halo Sobat XDX, kembali lagi di channel XDX Media. Kembali lagi bersama saya, Stefan. Pertama-tama, jika kamu ingin memulai untuk live TikTok, yang bisa kamu lakukan adalah menyiapkan live-nya. Jadi, untuk live kamu, kamu harus isi produk-produk yang ingin kamu jual selama live. Langkah berikutnya adalah, kamu bisa membagikan link untuk live kamu melalui WhatsApp ataupun sosial media lainnya. Kamu bisa juga untuk membagikan jadwal live kamu dengan menggunakan fitur teaser yang ada di TikTok. Ada dua jenis live show yang sering dilakukan saat melakukan penjualan di TikTok. Yang pertama, yaitu adalah produk base. Ini sangat cocok bagi kalian yang masih malu-malu untuk menampilkan wajah kalian dan masih gugup untuk berbicara di depan kamera. Untuk live show yang produk base ini, bisa dilihat contohnya di sini. Untuk yang kedua, kalian itu bisa full body live. Jadi, di situ kalian bisa tampil, menampilkan wajah kalian, dan biasanya sih setengah tubuh kalian ya, atau full juga boleh. Dan, kalian tetap menampilkan produknya juga. Jadi, produknya bisa kalian pegang seperti ini. Untuk contoh yang lebih jelasnya, ada di video yang seperti ini. Nah, sudah mengerti kan? Sekarang kita mau bahas apa yang harus kita lakukan di saat kita melakukan live TikTok. Pertama-tama, yang harus diketahui adalah, seorang host live itu harus tampil enerjik dan juga atraktif. Bisa kita lihat seperti contoh yang satu ini. Oke guys, ketemu lagi sama aku, Cinsel Wila Datang Risa, jilai-jilai portal Foodware. Buat kamu yang baru join, jangan lupa follow, sama jangan lupa juga kek ringan jam warna kuning aku. Karena di situ banyak banget produk-produk baru yang pastinya bakal bikin kalian jatuh cinta, dan bikin kalian berbicara besar guys. Nah, sudah lihat kan? Di contoh video tersebut, host live itu tampil dengan enerjik dan juga atraktif. host live bisa juga mengajak customer atau calon customer kita dan penonton untuk berinteraksi kepada kita melalui kolom chat. Selain itu, seorang host live itu wajib untuk memiliki produk knowledge yang baik terhadap produk yang dia jual. Kenapa? Karena dengan kita memberitahukan keunggulan-keunggulan dari produk yang kita miliki, tentu saja customer akan semakin yakin untuk melakukan check out saat kita melakukan live. Salah satu contohnya bisa dilihat di video ini. Oke, ini aku pegang di etala seselanjutnya. Udah aku semakan juga. Ini namanya paper run, bahannya full parent, luar-luar banget. Untuk tinggi health-nya dia di 5 cm aja. Udah nanti licin bagian sini yang lembut banget, yang kayak cantik banget. Ini rekomen banget buat kalian yang lagi cari-cari health buat kepeta dan jalan-jalan lainnya. Berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang host live adalah memberikan urgensi atau keterbatasan gitu terhadap customer supaya para penonton itu merasa harus segera check out saat ini juga. Seperti contohnya bisa kita lihat di video ini. Nah, tadi itu beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mendukung live kamu. Sekarang ini adalah beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat sedang melakukan live. Hal ini dikarenakan kamu bisa mendapatkan teguran atau bahkan poin penalti dari TikTok show. Yang pertama, jika kamu sedang melakukan live show Porto, kamu tidak boleh menyebut brand lain. Jadi kamu cuma boleh menyebut brand Porto. Ingat itu ya. Dan yang kedua, kamu tidak boleh menyebut nama marketplace lain. Jika memang harus untuk menyebut marketplace lain, usahakan dengan kode-kode lainnya. Seperti toko oranye, toko hijau, atau toko biru. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh menyebut nama marketplace lain. Seperti Shopee, seperti Tokopedia itu sangat dilarang keras. Yang ketiga, tidak boleh ada anak-anak ataupun menekin yang tanpa busana ya. Karena itu dideteksi oleh AI-nya TikTok sebagai sebuah pelanggaran. Selanjutnya, saat kalian sedang melakukan live show, dilarang juga untuk membahas arah dan juga isu-isu yang sensitif. Karena saat kalian melakukan live show TikTok, diusahakan kalian hanya fokus untuk berjualan dan berinteraksi seputar penjualan produk kalian. Saat kalian melakukan live, usahakan untuk menggunakan ruangan yang tenang dan juga sepi. Jadi, kalian itu tidak ada masuk suara-suara aneh yang bisa membuat toko kalian terkena penalti. Dan untuk musik, boleh tapi jangan terlalu keras ya. Saat kalian melakukan live, jangan diam terlalu lama. Boleh kalian intermezzo atau bercada, tapi jangan sampai 1 menit atau lebih. Karena di TikTok shop ini, di live TikTok, kalian difokuskan untuk menjual produk. Jika kalian intermezzo atau diam terlalu lama, nanti kalian akan kena teguran dari TikTok. Karena kalian tidak menjual atau diam selama live. Jangan pernah beradu argumen dengan customer kalian. Karena di saat kalian beradu argumen, kalian ada kesempatan untuk dilaporkan dan bisa terkena teguran dari TikTok shop. Oke, tadi itu adalah hal yang bisa kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan di saat melakukan live TikTok. Jika kalian ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa ya, jika kalian ingin memulai usaha dan berjualan sendal dari Drainporto, langsung saja chat di sini. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Thank you guys.